Semua orang menganggupkan kepala setelah mendengar kata-kata Feng Hao. Namun, bagi mereka, menemukan Malaskai adalah masalah krusial. Saat ini, Malaskai telah terluka parah oleh Feng Hao dan keberadaannya tidak diketahui. Tidak ada petunjuk yang bisa membawa mereka ke Malaskai. Oleh karena itu, Feng Hao dan yang lainnya tidak tahu harus mulai dari mana. Feng Hao berpikir keras. Saat ini, mungkin ada cara baginya untuk menemukan Malaskai. Dan itu bergantung pada manik jiwa kegelapan di tangannya. Itu adalah petunjuk penting terakhir untuk menemukan Malaskai. Carikan aku tempat yang tenang. Aku akan mencoba menemukan Malaskai. Feng Hao berkata pada Le Huang. Le Huang dan yang lainnya agak terkejut. Mereka tidak menyangka Feng Hao benar-benar punya cara untuk menemukan Malaskai. Namun, mereka tidak meragukannya saat ini. Mereka segera menemukan tempat yang tenang di puncak Ling Xiao untuk digunakan Feng Hao. Dalam proses menuju tempat ini, Feng Hao melihat Le Xin. Namun, Le Xin tidak mengingatnya. Bahkan jika mereka bertemu, dia hanya menganggup dan keduanya berpapasan. Feng Hao hanya bisa merasakan sedikit penyesalan di hatinya. Saat ini, Le Xin menjalani kehidupan yang cukup baik. Oleh karena itu, dia tidak perlu mengganggu hidupnya. Setelah tiba di sebuah gua yang tenang di puncak Ling Xiao, Feng Hao secara pribadi membuat batasan untuk mengisolasi dirinya dari semua gangguan. Segera, dia mengeluarkan manik jiwa kegelapan. Pada saat ini, seseorang dapat dengan jelas melihat bahwa manik jiwa kegelapan secara bertahap menjadi lebih redup. Yang disebut peredupan ini mengacu pada fakta bahwa kegelapan asli telah sangat melemah. Di bawah penyempurnaan energi Feng Hao, manik spiritual kegelapan ini bahkan mulai memancarkan warna biru samar. Ini juga merupakan penampilan asli dari manik spiritual. Ketika dia melihat adegan ini, Feng Hao tidak bisa menahan diri untuk tidak bergumam di dalam hatinya. Apa yang sebenarnya terjadi? Namun, dia tidak punya waktu untuk berpikir terlalu banyak tentang hal itu. Lagipula, hanya jika dia bisa sepenuhnya menyempurnakan manik jiwa ini, barulah dia bisa mengetahui alasan di baliknya. Namun proses ini memerlukan waktu tertentu. Alasan utama mengapa Feng Hao yakin bahwa dia dapat menemukan jejak surga malah di manik roh kegelapan ini adalah karena dia dengan jelas mengetahui bahwa kekuatan surga malah belum sepenuhnya terputus. Dengan kata lain, manik spiritual kegelapan ini masih mengandung aura Moluotian. Meskipun sangat samar, dan bahkan Moluotian sendiri tidak merasakannya, Feng Hao sangat menyadarinya. Ini karena dia memahami manik spiritual lebih baik daripada orang lain. Selain itu, manik spiritual psikis ini sangat kooperatif. Sejak Feng Hao muncul, sepertinya dia merasakan manik spiritual lain di tubuh Feng Hao, dan sepertinya dia telah mengembangkan sikap tunduk. Feng Hao tidak memahami perilaku ini. Namun, itu adalah hal yang baik baginya. Namun, hal terpenting sekarang adalah menemukan jejak surga malah dari manik jiwa kegelapan. Pasti ada energi aneh yang ditinggalkan oleh Moluotian di manik spiritual kegelapan. Namun, Lindong bisa mengandalkan jejak kecil dari fluktuasi energi ini untuk menemukan jejak Moluotian. Namun, dia harus sangat berhati-hati selama proses ini. Malah Heaven tidak lemah. Selama proses ini, kesalahan sekecil apapun akan terdeteksi olehnya. Namun, begitu surga marah menyadarinya, pencarian ini tidak akan ada artinya. Bukanlah tugas yang mudah untuk bersembunyi dari surga malah. Bagaimanapun, meskipun malah Heaven terluka parah, dia tetaplah ahli panggung Soverein. Segera, Feng Hao dengan lembut menutup matanya. Segera setelah itu, dia sedikit mengaktifkan kekuatan di dalam tubuhnya. Lapisan cahaya ilahi sembilan warna yang cemerlang terus-menerus muncul dan bertahan di atas manik spiritual di tangannya. Dia mengaktifkan teknik rahasia klan penjaga. Dalam sekejap, Feng Hao sepertinya telah memasuki keadaan misterius. Divine Sense-nya sepertinya telah memasuki langit berbintang yang luas. Lingkungannya dipenuhi bintang yang tak terhitung jumlahnya, sementara Divine Sense Feng Hao adalah bintang paling cemerlang di langit berbintang yang luas. Dalam keadaan misterius ini, rasa ilahi Feng Hao terus menyebar keluar dalam upaya menemukan sesuatu. Namun, langit berbintang yang luas tidak terbatas dan tidak mungkin dia menemukan orang yang dicari Feng Hao dalam waktu singkat. Kenyataannya, lautan berbintang yang misterius dan luas ini seperti dunia penglai yang sangat besar. Bintang-bintang yang berkelap-kelip di kejauhan adalah jiwa setiap orang. Jumlahnya sangat banyak sehingga tidak terbayangkan. Pada saat ini, tidak diragukan lagi itu setara dengan menemukan jarum ditumpukan jerami. Namun, Feng Hao tidak menyerah. Melalui koneksi manik jiwa kegelapan di tangannya, samar-samar dia bisa menemukan beberapa jejak. Namun, dia tidak dapat memastikan jejak tersebut. Yang bisa dia lakukan hanyalah terus mencari di lautan luas manusia. Feng Hao menghirup udara dalam-dalam. Meski proses ini jelas sangat lama, Feng Hao tidak menyerah. Dia tahu bahwa ini adalah satu-satunya petunjuk untuk menemukan surga mala dan dia tidak boleh menyerah. Namun, setelah mencari setengah hari, Feng Hao tidak tahu berapa banyak tempat yang dia cari di langit berbintang yang luas ini. Tiba-tiba, manik jiwa kegelapan di tangannya bergetar lembut. Tak lama kemudian, muncul reaksi. Segera, rasa ilahi Feng Hao berhenti. Dia bisa merasakan reaksi dari darkness soul bed. Sepertinya ia telah menemukan jejak surga mala. Kalau tidak, pasti tidak akan ada reaksi seperti itu. Segera, rasa ilahi Feng Hao menyebar sedikit keluar. Segera setelah itu, dia merasakan bahwa tempat ini tampak seperti hutan pegunungan. Ada kekuatan kuat yang bersembunyi di sekitarnya, sama seperti binatang iblis. Namun, perasaan yang diberikan tempat ini adalah perasaan gelap dan dingin. Itu adalah tempat yang penuh dengan kematian. Setelah merasakannya beberapa saat, Feng Hao langsung menarik divine sensenya dan kembali ke tubuhnya. Dia tahu bahwa jika divine sensenya terus bertahan, dia pasti akan mati. Oleh karena itu, dia harus dengan aman menarik rasa ilahinya tanpa mengkhawatirkan surga mala. Jelas sekali bahwa dia telah berhasil. Terlebih lagi, dia sudah mengetahui di mana malah Heaven berada dan kira-kira seperti apa situasinya. Meski dia tidak tahu di mana letaknya, ada begitu banyak tempat di dunia penglai. Ini seharusnya agak jarang. Dia bisa bertanya pada Kaisar Le dan yang lainnya. Selama dia tahu di mana letaknya, dia bisa mengambil tindakan. Setelah Feng Hao menarik kembali divine sensenya, dia menemukan bahwa dia basah kuyup oleh keringat. Menggunakan teknik rahasia ini sangat membebani divine sensenya. Dapat dikatakan bahwa Feng Hao tidak akan mampu bertahan lama dalam keadaan seperti itu. Jumlah divine sensenya yang perlu dia konsumsi sungguh sangat besar. Kemungkinan besar hanya Feng Hao yang mampu bertahan dalam waktu lama. Hutan hitam. Sepertinya pegunungan. Setelah membuka matanya, Feng Hao segera mengingat tempat yang telah dicari oleh divine sensenya. Tempat itu memberinya perasaan yang agak unik. Ada binatang iblis yang kuat di tempat itu, dan tempat itu agak dingin dan suram. Seharusnya tidak banyak tempat di dunia penglai yang memiliki karakteristik seperti itu. Jika dia bertanya pada Le Huang dan mencari satu per satu, dia pasti bisa menemukan tempat itu. Moluotian bersembunyi di tempat itu, dan dia seharusnya terluka parah. Tanpa solbet, budidaya Moluotian telah menurun. Jika dia tidak memanfaatkan kesempatan ini untuk menyingkirkan Moluotian, akan sangat sulit baginya untuk menemukan peluang seperti itu di masa depan. Segera, Feng Hao berdiri dan berjalan keluar. Namun, dia menemukan bahwa Le Huang sedang menunggunya sendirian. Oh, kenapa kamu menungguku di sini? Feng Hao agak terkejut dengan kemunculan permaisuri Le. Mungkinkah sesuatu telah terjadi? Kamu akhirnya keluar. Le Huang bersuka cita saat melihat Feng Hao keluar dengan selamat. Feng Hao bingung saat melihat ekspresi Le Huang. Mungkinkah dia sudah lama mengasingkan diri? Tapi dia merasa baru menghabiskan setengah hari di sini. Kamu sudah mengasingkan diri selama setengah bulan. Le Huang berkata dengan ekspresi tegas. Dia memandang Feng Hao dan tersenyum. Pada hari kelima pengasinganmu, beberapa dari kami cukup khawatir. Setiap hari, akan ada orang yang datang untuk memeriksamu. Awalnya, kami ingin memaksa masuk, tapi kami takut akan mengganggumu, jadi kami tidak masuk. Sudah setengah bulan sejak kamu memulai pengasingan. Mendengar ini, murid Feng Hao tanpa sadar menyusut. Waktu setengah bulan sebenarnya telah berlalu. Bagaimana ini mungkin? Dia jelas merasa bahwa dia baru mengembara setengah hari. Namun, dia tidak menyangka kenyataannya, waktu setengah bulan telah berlalu. Ini sungguh mencengangkan di hatinya. Kamu tidak tahu. Le Huang mau tidak mau menatap Feng Hao dengan aneh ketika dia melihat ekspresi heran di wajahnya. Feng Hao menggelengkan kepalanya sambil tersenyum pahit dan mengangkat bahunya. Kupikir itu baru setengah hari, tapi aku tidak menyangka sudah setengah bulan. Le Huang bingung. Dia tidak mengerti apa yang terjadi pada Feng Hao. Namun, sepertinya Feng Hao tidak mengalami banyak masalah, jadi tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Benar, apakah kamu menemukan sesuatu? Apakah kamu menemukan keberadaan Maratian? Le Huang bertanya dengan sikap menyelidik. Lagipula, selama Maratian belum mati, dia akan menjadi ancaman besar bagi puncak langit tinggi. Apalagi ancaman ini bukan orang biasa. Dia pernah menjadi murid High Sky Peak yang paling menonjol. Saya punya beberapa petunjuk, tapi saya tidak yakin. Feng Hao juga menarik nafas dalam-dalam dan berkata, saya menggunakan aura energinya dan teknik rahasia klan pelindung untuk menemukan lokasi kasarnya. Namun, saya tidak dapat memastikan di mana tepatnya lokasinya. Mari kita dengarkan dan lihat apakah aku bisa memberimu jawaban, kata Kaisar Le sambil tersenyum. Itu adalah hutan yang dingin. Seharusnya itu adalah pegunungan, dan ada binatang iblis di sekelilingnya. Feng Hao mengerutkan alisnya dan menceritakan apa yang dia rasakan. Dia berharap Le Huang bisa memberinya tempat untuk dipilih. Le Huang tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. Dia tersenyum pahit dan berkata, kakak, setidaknya ada seribu pegunungan seperti itu di seluruh dunia penglai. Di mana kamu berharap aku menemukan tempat seperti itu untukmu. Mendengar ini, Feng Hao tersenyum pahit. Memang benar, hal ini terjadi pada pegunungan biasa. Namun, ini adalah sesuatu yang bisa dia rasakan. Bagaimanapun, itu adalah rasa ilahi miliknya dan dia tidak dapat melihatnya dengan matanya sendiri. Oleh karena itu, dia tidak dapat melihat tempat yang dapat dia rasakan. Le Huang bertanya, bisakah Anda lebih spesifik? Atau apakah Anda memiliki karakteristik khusus? Mungkin kita bisa membuat penilaian berdasarkan itu. Setelah mendengar ini, Feng Hao menutup matanya dengan samar. Adegan yang dirasakan oleh rasa ilahi sebelumnya sekali lagi muncul di benaknya. Segera, cahaya spiritual melintas di benaknya. Kegelapan. Itu benar, itu adalah kegelapan. Tempat yang dirasakan oleh divine sense-nya sepertinya diselimuti kegelapan. Sepertinya tidak ada sinar matahari di tempat itu, itulah sebabnya dia merasa sangat kedinginan. Tidak ada cahaya, hanya kegelapan. Feng Hao perlahan berkata, ini sudah menjadi batasnya. Jika Le Huang tidak dapat menebaknya, maka tidak ada yang dapat dia lakukan. Dia hanya bisa mencari metode lain, atau menggunakan teknik rahasia lagi untuk melihat apakah dia bisa mendapatkan hasil panen yang lebih baik. Tunggu, kegelapan. Tapi Le Huang segera menunjukkan ekspresi terkejut. Segera setelah itu, dia sepertinya memikirkan kemungkinan tertentu. Ya, kegelapan. Seolah-olah tidak ada sinar matahari di pegunungan itu. Selalu diselimuti kegelapan. Saya rasa secara kasar saya tahu di mana tempat itu, kata Le Huang perlahan. Dari analisis Feng Hao, dia samar-samar memikirkan suatu tempat. Tidak ada tempat kedua di seluruh dunia penglai yang bisa menandingi deskripsi Feng Hao. Di mana itu, mata Feng Hao berbinar saat dia bertanya. Hutan kegelapan. Le Huang mengucapkan kata demi kata, tempat legendaris di mana makhluk iblis turun. Murid Feng Hao menyusut ketika mendengar jawaban Le Huang. Hutan kegelapan memiliki asal-muasal yang luar biasa. Itu adalah tempat di mana makhluk iblis turun. Dikabarkan bahwa makhluk iblis tidak muncul di dunia penglai. Sebaliknya, mereka datang ke dunia penglai dari tempat yang tidak diketahui melalui celah spasial. Pencipta dunia ini, dewa pangu, tidak dapat membunuh mereka karena mereka tidak ada. Itu makhluk dari dunia penglai. Aku mengerti, di mana hutan kegelapan, Feng Hao juga memahami dalam hatinya bahwa tempat ini mungkin bukan tempat biasa. Apakah itu tempat turunnya makhluk iblis? 2983. Dia adalah pemain liar, dan dia harus mati. Feng Hao menarik nafas dalam-dalam, dan kemudian dia mengungkapkan ekspresi serius yang jarang terjadi, menyebabkan permaisuri Le tercengang. Namun, Feng Hao tidak memberitahunya bahwa alasan Feng Hao ingin menemukan surga mala adalah untuk mengungkap alasan dibalik transformasi manik spiritual. Dari kelihatannya, itu bahkan lebih menarik. Hutan kegelapan adalah tempat turunnya makhluk iblis, dan juga terkait dengan surga mala. Ini benar-benar membuat orang punya banyak tebakan. Terlepas dari apakah itu lembah dao yang mendalam ataupun cakling xiao, tidak banyak informasi mengenai hutan kegelapan. Kami hanya dapat memberi Anda lokasi tertentu, tetapi kami tidak dapat memberi Anda informasi lainnya. Kaisar Le perlahan berbicara. Bukan karena permaisuri musik tidak mau memberi tahu mereka. Hanya saja periode sejarah ini sudah terlalu lama berlalu. Namun, hutan gelap bisa dikatakan sebagai eksistensi yang bahkan lebih mengerikan daripada wilayah terlarang bagi dua kekuatan hegemonik. Seiring berjalannya waktu, asal-muasal hutan kegelapan tidak lagi diketahui dunia, namun hanya sedikit orang yang mengetahuinya. Ini juga alasan mengapa permaisuri Le tidak menyarankan Feng Hao pergi ke hutan kegelapan. Tempat yang berhubungan dengan makhluk iblis tidak akan mudah untuk dilewati. Kita harus tahu bahwa meskipun Feng Hao adalah ahli alam berdaulat, masih ada kemungkinan dia akan mati di tempat berbahaya jika dia tidak berhati-hati. Kita sudah lama saling kenal, jadi bukan berarti kamu tidak tahu karakterku. Bagaimana aku bisa berubah pikiran dengan mudah? Feng Hao sedikit tersenyum, tapi segera setelah itu, dia menggelengkan kepalanya. Mendengar ini, Le Huang terdiam. Pada akhirnya, dia menghela nafas dan berkata, Feng Hao, aku benar-benar tidak tahu bagaimana harus berterima kasih. Memiliki teman sepertimu bisa dikatakan sebagai keputusan terbaik yang pernah kubuat dalam hidupku. Memang benar, tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa mengenal Feng Hao telah mengubah nasib Le Huang. Tanpa Feng Hao, Puncak Ling Xiao tidak akan mampu melawan surga malah setelah kekacauan di wilayah terlarang. Karena keberanian Feng Hao, krisis Puncak Ling Xiao terselesaikan. Sekarang, untuk menghilangkan ancaman Puncak Ling Xiao, dia memasuki hutan kegelapan sendirian dalam upaya untuk menghancurkan surga malah sepenuhnya. Feng Hao menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Tidak perlu mengatakan kata-kata seperti itu. Baik itu untuk urusan publik atau pribadi, aku harus berdiri. Jangan lupa bahwa aku adalah patriark dari klan pelindung. Permaisuri Yue tersenyum. Tak lama kemudian, dia memahami maksud Feng Hao dan tidak berdebat lebih jauh. Dia berkata kepada Feng Hao, Mohon tunggu sebentar. Saya akan membawakan peta hutan kegelapan kepada Anda. Feng Hao mengangguk. Segera setelah itu, dia memberi isyarat kepada Le Huang untuk pergi sambil menunggu. Le Huang pergi dengan tergesa-gesa, sementara Feng Hao menunggu Le Huang membawakannya peta hutan kegelapan. Namun, setelah Le Huang pergi, sosok cantik perlahan mendekat dari jauh. Melihat kemunculan sosok cantik ini, ekspresi Feng Hao, yang setenang sumur kuno, mau tidak mau sedikit berubah. Namun, dia dengan cepat menyembunyikannya dan sekali lagi memulihkan ekspresi tenangnya. Itu karena itu adalah Le Xin. Salam, kakak Feng. Setelah Le Xin berjalan, dia dengan sopan membungkuk kepada Feng Hao. Dia telah melupakan Feng Hao, tapi itu tidak berarti dia tidak memahami Feng Hao. Sejak dia membuka matanya, dialah orang pertama yang dilihatnya. Jika bukan karena dia, dia pasti sudah mati. Feng Hao mengangguk dan dengan lembut bertanya, Mengapa kamu datang? Kudengar kakak Feng sudah lama mengasingkan diri, jadi aku datang untuk melihatnya. Tapi sekarang kakak Feng sudah keluar, tentu saja aku lega. Le Xin tersenyum tipis ketika dia berbicara tentang niatnya. Namun, kata-katanya membuat Feng Hao menghela nafas tanpa henti. Melihat ekspresi tenang Le Xin, dia menekan emosi di dalam hatinya dan dengan paksa mempertahankan suara yang tenang. Ya, aku baik-baik saja. Jangan khawatir. Karena itu masalahnya, aku akan pergi dulu. Bibir Le Xin bergerak seolah ingin mengatakan sesuatu, tetapi pada akhirnya dia tidak mengatakan apapun. Sebaliknya, dia berbalik dan pergi. Setelah beberapa saat, Le Xin tiba-tiba berhenti dan berbalik dengan ekspresi serius yang jarang terjadi. Dia memandang Feng Hao dan bertanya, Kakak Feng, apakah kita benar-benar mengenal satu sama lain? Feng Hao tetap diam. Pada akhirnya, dia menggelengkan kepalanya dan tidak berbicara. Le Xin menganggukkan kepalanya saat dia berbalik dan pergi. Melihat sosok Le Xin yang pergi, Feng Hao menghirup udara dalam-dalam. Karena Le Xin memiliki awal yang baru, dia tidak perlu menggunakan masa lalu untuk menghalanginya. Mungkin lebih baik melupakannya dan berpura-pura dia tidak pernah muncul. Dalam waktu kurang dari satu jam, Le Huang Feng Chen bergegas membawa sebuah buku kuno di tangannya. Dia menyerahkannya kepada Feng Hao dan berkata, ini adalah buku yang mencatat hutan gelap di puncak Ling Xiao. Lihatlah lebih dekat. Ketika Feng Hao mendengar kata-katanya, dia segera membuka buku kuno itu. Mungkin karena sudah bertahun-tahun tidak dibuka, namun saat dibuka, awan debu berterbangan. Kaisar Le tidak dapat menahan diri untuk tidak menggaruk bagian belakang kepalanya karena malu. Lagi pula, sudah lama sekali tidak ada orang yang menyentuh benda ini. Melihat perkiraan catatan, mata Feng Hao berbinar. Tak lama setelah itu, dia memperoleh pemahaman baru tentang hutan gelap. Hutan gelap terletak di ujung paling timur dunia penglai. Hutan ini bukan berada di daratan, melainkan di lautan luas. Tidak berlebihan jika disebut pulau kegelapan. Yang paling aneh adalah pulau itu belum diperbaiki. Sebaliknya, ia berpindah ke seluruh benua. Setiap kali muncul, ia akan muncul di tempat yang berbeda. Hanya ketika bulan Purnama barulah ia muncul di hadapan dunia. Ekstrim di sebelah timur dunia penglai. Feng Hao menarik napas dalam-dalam. Luasnya dunia penglai adalah sesuatu yang bahkan dia tidak dapat bayangkan. Namun, dia pernah berada di ujung utara. Sekarang, dia pergi ke ujung paling timur, lautan luas yang dia bahkan tidak tahu seberapa besarnya. Bahkan jika kamu sudah mengambil keputusan, aku tetap harus mengingatkanmu bahwa hutan gelap sangat berbahaya. Lehuang mengungkapkan ekspresi serius dan masih menasihati Feng Hao untuk tidak gegabuh pergi ke hutan gelap. Feng Hao terkekeh. Dia menepuk bahu Lehuang, sebelum berbalik dan pergi dengan ramah tamah. Namun, dia membawa buku kuno tentang hutan kegelapan bersamanya. Dia harus membawanya. Kalau tidak, akan sangat sulit menemukan hutan kegelapan. Feng Hao segera meninggalkan puncak Ling Xiao. Tujuannya adalah wilayah paling timur. Dunia penglai sangatlah luas, dan keempat wilayah kutub semuanya sangat berbahaya. Kabarnya, kutub barat adalah gurun tandus, kutub selatan dan utara merupakan gletser yang sangat luas, dan kutub timur adalah pegunungan luas yang terbentang sejauh mata memandang. Ada rumor yang mengatakan bahwa dahulu kala ada sebuah ras yang tinggal di negeri paling timur. Itu adalah ras yang terisolasi dari dunia luar. Tidak ada yang tahu persis ras seperti apa mereka, tapi mereka memang luar biasa kuat. Mereka tidak punya niat untuk bersaing dengan orang lain di dunia, jadi mereka bersembunyi di tanah misterius di tanah paling timur. Setelah mengucapkan selamat tinggal pada Lehuang, Feng Hao langsung menuju kutub timur. Dia tidak membuang waktu di sepanjang jalan, dan sesuai instruksi Lehuang, dia langsung melewati banyak pegunungan dan hutan lebat. Setelah hampir setengah bulan, dia baru saja mendekati kutub timur. Setelah melewati pegunungan Black Queen, saya akan berada di kutub timur. Feng Hao melihat perkamen di tangannya dan perlahan bergumam pada dirinya sendiri. Dia akhirnya tiba setelah setengah bulan melakukan perjalanan sesuai dengan instruksi perkamen. Ada gunung tinggi di depannya. Segera setelah itu, Feng Hao menyimpan gulungan kulit domba itu dan langsung berjalan mendekat. Namun, ketika dia sudah setengah jalan, hidungnya samar-samar mencium bau amis, menyebabkan dia tanpa sadar menjadi agak terkejut. Pinggir Laut Namun, seperti dugaan Feng Hao, gelombang ombak laut langsung memenuhi telinganya saat melewati gunung yang tinggi ini. Pemandangan laut dan langit menyatu menjadi satu muncul di depan matanya. Sepertinya aku memang sudah sampai di Kutub Timur. Feng Hao menghirup udara dalam-dalam. Saat dia melihat ke Laut Biru yang dalam, senyuman penuh pengertian muncul di wajahnya. Namun yang perlu diperhatikan adalah dari posisinya saat ini, masih jauh untuk mencapai tepi laut. Dia hanya bisa melihat Laut Biru yang dalam, tapi sebenarnya jaraknya cukup jauh. Namun, karena dia tahu bahwa dia telah tiba di Kutub Timur, Feng Hao segera bergegas dan meningkatkan kecepatannya. Setelah beberapa jam perjalanan, akhirnya dia sampai di tepi pantai. Namun, ia menemukan bahwa tepi laut juga merupakan tempat berkumpulnya. Itu seperti kota kecil, tapi lebih mirip desa kecil di tepi dermaga. Namun, ketika Feng Hao muncul, dia merasakan bahwa orang-orang di sini tampak sangat terkejut dengan kedatangannya. Sejak dia melangkah ke tempat ini, akan ada orang yang menunjuk ke belakang kemanapun dia pergi, seolah-olah dia baru saja melihat sesuatu yang baru. Feng Hao mengerutkan alisnya. Dia menemukan bahwa ras yang tinggal di sini semuanya berpakaian sederhana. Namun, dia tidak mengetahui ras mereka. Penampilan mereka tidak berbeda dengan ras manusia, kecuali telinganya yang lancip. Secara keseluruhan, tubuh mereka jauh lebih mungil. Saat dia berjalan di kota ini, Feng Hao juga menemukan bahwa dia seperti seorang penyusup, tidak pada tempatnya. Namun, Feng Hao menggelengkan kepalanya dan tidak terlalu memperhatikan mereka. Satu-satunya tujuannya adalah menemukan cara untuk melaut. Pasalnya, hutan gelap terletak di atas laut di Kutub Timur. Dia harus pergi ke laut untuk menemukannya, jika tidak, usahanya akan sia-sia. Namun, yang mengejutkan Feng Hao adalah ketika dia hendak mencapai pantai, sekelompok orang yang memegang tombak muncul dan menghalangi jalannya. Saat melihat adegan ini, Feng Hao juga bingung. Apa yang coba dilakukan orang-orang ini? Dia menunjuk ke perahu yang berlabuh di tepi pantai, menandakan bahwa dia ingin menggunakannya. Namun, orang-orang ini memang mengulurkan tombak mereka dan menghalangi jalan Feng Hao, tidak membiarkan Feng Hao terus maju. Saat melihat adegan ini, Feng Hao merasa sedikit aneh. Orang-orang di sini tidak memiliki aura kultivasi sedikitpun. Sederhananya, mereka adalah perlombaan tanpa kekuatan bertarung apapun. Namun, mengapa orang-orang ini ingin menghentikannya? Ji, Ji, Ji. Salah satu orang yang memimpin memegang tombak dan mengucapkan banyak kata aneh kepada Feng Hao, mencoba mengungkapkan sesuatu. Namun, Feng Hao tidak mengerti sama sekali dan mengangkat bahunya. Pergi, ikuti aku. Namun, pada saat ini, orang itu melontarkan beberapa patah kata. Bahasa ini adalah bahasa umum di dunia penglai, sehingga Feng Hao dapat memahaminya. Namun, Feng Hao bertanya, siapa kamu, dan mengapa aku harus pergi bersamamu? Namun, orang itu mengulangi kata-kata yang sama, menyebabkan Feng Hao mengerutkan kening. Setelah kedua belah pihak menemui jalan buntu untuk beberapa saat, orang itu tampak cukup cemas dan sekali lagi melontarkan dua kata. Tetua, ikuti aku. Dengan kalimat ini, Feng Hao segera mengerti bahwa tetua pihak lain sepertinya ingin dia pergi ke suatu tempat. Memikirkan hal ini, Feng Hao memandangi perahu di tepi pantai dan merenung sejenak. Saat ini, sepertinya tidak ada masalah untuk mengikuti kelompok orang ini. Lagi pula, orang-orang di sini tidak memiliki sedikitpun kultivasi, jadi mereka tidak bisa menimbulkan ancaman apapun padanya. Pada saat ini, Feng Hao juga mengangkat bahunya dan memberi isyarat kepada orang-orang ini untuk membawanya. Kemudian, di bawah tatapan semua orang, Feng Hao juga mengikuti sekelompok orang ini dan berjalan ke depan. Di antara mereka, apa yang diperhatikan Feng Hao adalah bahwa orang-orang di sini tampaknya sangat menghormati kelompok orang dengan tombak ini. Kemana pun mereka lewat, mereka akan menundukkan kepala dengan hormat. Melihat adegan ini, sudut mulut Feng Hao tidak bisa membantu tetapi sedikit terangkat. Siapa pria yang ingin dia temui? Setelah berjalan sekitar setengah jam, Feng Hao juga menemukan bahwa dia juga telah sampai di pantai. Namun, tempat ini berada di pinggir kota kecil, di tepi pantai. Di depan tebing ini, orang-orang ini tiba-tiba menghentikan langkahnya. Segera setelah itu, orang yang berbicara sebelumnya juga memberi isyarat agar Feng Hao berjalan maju, tetapi mereka juga berhenti bergerak maju. Di tempat ini, Feng Hao juga sedikit mengangkat kepalanya dan melihat sepertinya ada sebuah gua di tebing. Segera setelah itu, dia menebak di dalam hatinya. Selangkah demi selangkah, dia melangkah ke jalan kecil dan langsung menuju gua. Setelah beberapa saat, Feng Hao akhirnya tiba di depan gua. Feng Hao melihat ke dalam gua. Bagian dalamnya gelap gulita, sangat gelap sehingga dia bahkan tidak bisa melihat jari-jarinya jika dia mengulurkan tangannya. Masuklah, tidak ada seorang pun di sini yang memiliki kemampuan untuk menyakitimu. Namun, pada saat ini, murid Feng Hao tiba-tiba menyusut. Kalimat ini diucapkan dengan sangat lancar, artinya orang di dalamnya sepertinya berasal dari dunia penglai. Feng Hao mengerutkan alisnya dan menyebarkan divine sensenya untuk mencari beberapa saat. Feng Hao merenung dalam hatinya. Mungkin orang itu benar. Tidak ada seorang pun di sini yang dapat menyakitinya, jadi dia tidak perlu takut pada apapun. 2985 Yang menyambut matanya adalah kegelapan. Di tengah kegelapan, Feng Hao melihat dinding batu di sekelilingnya dipenuhi mutiara malam. Meski tidak cukup terang, namun cukup baginya untuk melihat jalan di depan. Di depan mata Feng Hao ada jalan kecil yang mengarah langsung ke kedalaman. Feng Hao menghirup udara dalam-dalam sebelum dia melangkah masuk dengan langkah besar. Setelah beberapa saat, dia akhirnya mencapai ujung dan menemukan bahwa dia telah sampai di tengah gunung. Itu bukanlah ruangan yang besar, tapi ada platform batu di tengahnya. Sesosok duduk di platform batu. Sosok itu tampak tua dan kikuk. Jelas sekali, dia tidak muda lagi. Bolehkah aku tahu siapa kamu, senior? Saat itu, Feng Hao tidak berani sombong. Dia memahami dengan jelas bahwa latar belakang sosok di depannya mungkin tidak sederhana. Kamu bisa memanggilku Tianjisi. Sosok itu perlahan berbalik, memperlihatkan wajah tua. Namun, Feng Hao memperhatikan bahwa meskipun demikian, ada pancaran cahaya di matanya. Senior Tianjisi, bolehkah saya bertanya di mana ini? Feng Hao langsung to the point dan bertanya. Ini adalah negeri paling timur, dekat dengan perbatasan benua yang luas. Feng Hao sedikit terkejut. Dia secara alami mengetahui hal ini, tetapi dia masih bertanya dengan hormat. Bolehkah saya bertanya, balapan apa di luar? Itu adalah kejahatan surga dan dipenjarakan di negeri paling timur seumur hidup. Tianjisi berbicara dengan tidak tergesa-gesa. Dia melirik Feng Hao dan bertanya, apakah kamu akan pergi ke laut? Ya, saya berharap senior dapat memenuhi keinginan saya. Feng Hao menangkupkan tinjunya. Tapi untuk menemukan pulau kegelapan. Ya, Feng Hao tidak berusaha menyembunyikan apapun. Ini karena dia sadar betul bahwa tidak ada tujuan lain baginya datang ke sini selain mencari pulau kegelapan. Aku bisa memberimu perahu, tapi aku punya syarat. Mata Tianjisi berkedip, seolah ingin meminta bantuan Feng Hao. Feng Hao mengerutkan alisnya. Bagaimana dia bisa menyetujui hal ini? Ras yang tinggal di sini adalah suku paling timur. Karena beberapa peristiwa kuno, mereka dipenjara di sini dan tidak bisa pergi. Mereka juga tidak memiliki budidaya apapun. Kata-kata Tianjisi dipenuhi dengan perubahan hidup. Mungkin yang aku minta padamu akan sangat sulit, tapi aku tidak punya pilihan lain. Masa depan suku paling timur bergantung padamu. Pada titik ini, ekspresi penyesalan yang jarang muncul di wajah Tianjisi, seolah-olah dia telah melakukan kesalahan di masa lalu. Bisakah kamu memberitahuku alasannya? Ekspresi Feng Hao juga sedikit berubah. Tianjisi sebelum dia sudah sangat tua, tapi dia masih seorang tetua dari klan timur ekstrim. Sepertinya ada rahasia di balik ini. Dahulu kala, suku paling timur hanyalah sekelompok orang biasa yang hidup di tepi laut dan mencari nafkah sebagai nelayan. Ada suatu masa ketika seorang jenius muncul di suku paling timur dengan bakat budidaya yang tak tertandingi. Dengan sangat cepat, dia melangkah ke segudang dunia fana untuk mencari dao yang dia kejar. Di benua yang luas, ada banyak binatang iblis ganas dari suku paling timur. Selama jangka waktu tertentu, suku paling timur diancam oleh binatang iblis dari suku paling timur. Namun, semuanya berubah setelah kemunculan jenius itu. Orang itu kembali ke suku paling timur dan menjadi pelindung suku paling timur. Di bawah kepemimpinannya, suku paling timur secara bertahap berperang melawan binatang iblis dari suku paling timur. Namun, segalanya dengan cepat berubah. Suatu hari, sekelompok makhluk misterius dan jahat muncul di benua yang luas. Si jenius yang dikenal sebagai pelindung suku paling timur tersihir oleh mereka dan melakukan banyak hal yang merugikan rakyat biasa. Faktanya, pada akhirnya, perang para dewa pecah dan orang-orang dari suku paling timur juga terlibat. Jenius yang dikenal sebagai pelindung suku paling timur secara pribadi dibunuh oleh hierark pangu dan seluruh suku paling timur jatuh. Menjadi kutukan. Keturunan suku paling timur tidak bisa lagi terus bercocok tanam dan keluar dari batas suku paling timur. Kalau tidak, mereka akan mati. Mendengarkan hal ini, Feng Hao langsung mengerti. Suku paling timur mungkin berada pada periode ketika binatang iblis turun. Terbukti, jenius dari klan timur ekstrim itu telah disihir oleh makhluk iblis saat itu. Itulah sebabnya dia melakukan kesalahan besar, menyebabkan seluruh klan timur ekstrim pada akhirnya dihukum. Apa yang kamu ingin aku lakukan? Feng Hao perlahan bertanya. Ada sebuah tablet batu yang ditinggalkan oleh hierark pangu di pulau paling timur. Kekuatan dari tablet batu ini menekan pulau paling timur. Jika Anda ingin membatalkan hukuman yang diberikan hierark pangu kepada suku paling timur, Anda harus membawa tablet batu itu kembali. Tianjizi berkata perlahan, ekspresinya dipenuhi semacam permohonan. Tunggu. Feng Hao mengerutkan alisnya. Jika itu masalahnya, bukankah pulau paling timur akan kehilangan penindasannya? Feng Hao segera merasakan ada sesuatu yang tidak beres. Hierark pangu telah meninggalkan sebuah tablet batu untuk menekan pulau paling timur. Namun jika tablet batu itu diambil, tidak diketahui apa yang akan terjadi pada pulau paling timur. Bagaimanapun, pulau paling timur adalah tempat turunnya binatang iblis. Aku juga sudah mempertimbangkan ini, jadi aku akan memberimu sesuatu. Tianjizi berkata dengan suara yang dalam. Kemudian, dia mengeluarkan benda yang dibungkus kristal yang memancarkan cahaya ilahi yang kabur dan perlahan menyerahkannya kepada Feng Hao. Namun, murid Feng Hao tiba-tiba menyusut ketika dia melihat benda itu. Itu karena benda yang dibungkus kristal itu adalah hati. Ini adalah jantung dari penjaga suku paling timur kita. Di saat-saat terakhir, dia terbangun dan menyadari bahwa dia telah melakukan kesalahan besar, sehingga hatinya pun tertinggal. Hierark pangu pernah mengatakan hal itu bertahun-tahun kemudian, selama ada yang bisa ambil hatinya dan letakkan di pulau paling timur, itu akan bisa menggantikan tablet batu itu. Selama tablet batu itu dibawa kembali ke sini, hukuman terhadap suku paling timur akan hilang. Tianjizi menarik nafas dalam-dalam dan berkata, selama bertahun-tahun, suku paling timur belum menghasilkan siapapun yang bisa berkultivasi, apalagi mencari pulau paling timur. Bahkan binatang iblis dari benua paling timur pun bukanlah sesuatu yang bisa kita tangani. Benar, kami telah menunggu, menunggu seseorang datang. Sayangnya bertahun-tahun telah berlalu dan kami belum pernah melihat siapapun muncul di Kutub Timur. Tianjizi melanjutkan, sudah terlalu lama berlalu. Dunia bahkan telah melupakan keberadaan Kutub Timur. Feng Hao mau tidak mau terdiam. Seperti yang dia lihat, Kutub Timur memang telah dilupakan oleh masyarakat dunia penglai. Bahkan anggota inti dari dua kekuatan hegemonik hanya dapat melakukan kontak dengan beberapa teks kuno dan mengetahui keberadaan benua seratus klan. Namun, tidak ada orang lain yang mengetahui bahwa ada klan paling timur di Kutub Timur. Ini adalah klan yang telah dilupakan oleh orang-orang di dunia dan tempat ini juga merupakan tanah terlantar. Manfaat apa yang bisa saya peroleh dari ini? Feng Hao sedikit mengangkat kepalanya. Tidak ada gunanya dia mengambil risiko seperti itu hanya dengan melaut. Semua orang tahu bahwa pulau kegelapan tidaklah sederhana dan sangat berbahaya. Tablet batu itu sangat penting dan dia perlu menghabiskan banyak upaya untuk menemukannya. Bahkan, dia mungkin harus menghadapi lebih banyak bahaya. Oleh karena itu, jika Feng Hao setuju, klan paling timur harus menawarkan keuntungan yang dapat menggoda Feng Hao. Ini adalah pertukaran manfaat yang sederhana. Feng Hao adalah orang baik, tapi itu tidak berarti dia akan membantu siapapun. Setelah hening beberapa saat, Tianjizi perlahan berkata, Anak muda, apa yang kamu butuhkan? Kali ini, giliran Feng Hao yang tetap diam. Benar, apa yang dia butuhkan? Sepertinya tidak ada yang tidak bisa dia dapatkan saat ini. Harta karun, ramuan obat, atau bahkan persenjataan ilahi dan metode budidaya tidak penting baginya. Apa yang kubutuhkan dari klan paling timur? Feng Hao bertanya sambil tersenyum. Tianjizi menggelengkan kepalanya dan berkata, Seperti yang bisa kamu lihat, klan paling timur memang sudah terlalu lama menurun. Selain itu, dengan kultifasimu, aku yakin beberapa metode kultifasi tidak akan bisa menarik perhatianmu. Bagaimana kalau begini, aku mengetahui keberadaan suatu barang. Meskipun saya tidak tahu apakah Anda tertarik padanya, banyak orang mungkin tertarik padanya. Mendengar ini, Feng Hao tidak bisa menahan ketertarikannya dan bertanya, Ada apa? Pernahkah kamu mendengar tentang lingsu? Tianjizi perlahan berkata, Aku bisa memberitahumu tentang manik roh. Bagaimana? Mendengar dua kata, Mutiara spiritual, hati Feng Hao tergerak. Mungkin di dunia ini, selain mutiara spiritual, tidak ada hal lain yang membuatnya tertarik. Namun, Feng Hao tidak mengungkapkan ekspresi aneh apapun. Sebaliknya, dia berkata dengan acuh tak acuh, manik spiritual adalah benda legendaris yang dapat memberikan kehidupan abadi kepada orang-orang. Meskipun tidak buruk, siapa yang tahu apa gunanya setelah mendapatkannya. Tianjizi menggelengkan kepalanya. Dibandingkan yang lain, klan timur ekstrim tahu lebih banyak karena pernah berhubungan dengan Dewa Pangu. Bahkan bisa dikatakan klan timur ekstrim paling tahu tentang Dewa Pangu. Maksudmu, kamu tahu efek dari spirit orb. Feng Hao samar-samar menyipitkan matanya. Segera setelah itu, riak muncul di hatinya. Klan timur ekstrim sepertinya mengetahui sesuatu yang tidak diketahui orang lain. Efek dari spirit orb. Tidak, tentu saja saya tidak tahu. Namun, menurut catatan yang diturunkan oleh nenek moyang kita, saya bisa mengerti mengapa spirit orb itu ada. Tianjizi tersenyum percaya diri. Mendengar ini, jantung Feng Hao berdetak kencang. Dia harus mengakui bahwa kata-kata Tianjizi telah menggerakkan hatinya. Di mana bola roh itu? Feng Hao menarik napas dalam-dalam. Dia merasa jika ini adalah syarat transaksinya, dia mungkin bisa menyetujuinya. Tentu saja, aku tidak bisa memberitahumu sekarang. Setelah kamu selesai dan membawa tablet batu itu kembali, aku akan memberitahumu secara alami. Tianjizi perlahan tersenyum. Nenek moyang klan timur ekstrim bersumpah bahwa mereka tidak akan pernah berbohong padamu. Feng Hao terdiam dan menatap lurus ke arah Tianjizi. Namun, ekspresi Tianjizi tenang dan sepertinya tidak berbohong padanya. Setelah ragu-ragu sejenak, Feng Hao akhirnya setuju. Dia berkata kepada Tianjizi, setuju. Anda harus memberitahu saya keberadaan bola roh dan tentang yang mulia pangu. Selama kamu bisa mengembalikan tablet batu itu, tentu saja mungkin. Tianjizi tersenyum dan perlahan turun dari platform batu. Dia membungkukkan tubuhnya dan mengeluarkan botol giyok hitam dengan susah payah. Lebih tepat menyebut botol ini sebagai toples. Ini adalah jantung leluhurku. Selama kamu bisa membawanya ke pulau kegelapan dan mengganti tablet batunya, tentu saja mungkin. Feng Hao mengangguk. Dia segera mengambil toples itu dan memasukkannya ke dalam storage ring miliknya. Lalu, dia berkata kepada Tianjizi, apakah kamu punya peta laut? Anak muda, menurutmu samudera timur ekstrim itu terlalu sederhana. Saat ini, Tianjizi tersenyum dan berkata, peta tidak berguna di laut. Lalu bagaimana cara menemukan pulau kegelapan? Feng Hao segera mengerutkan alisnya. Ini bukanlah kabar baik. Lokasi pulau kegelapan tidak tetap. Kamu hanya bisa menggunakan tanda di toples ini untuk terus menuju ke timur. Setiap malam saat bulan purnama, pulau kegelapan akan muncul di laut. Kamu pasti bisa melihatnya. Tianjizi sepertinya memahami hal ini dengan sangat baik. Dia segera berkata kepada Feng Hao, saat kamu pergi ke laut, selain cuaca buruk, kamu juga harus berhati-hati terhadap binatang iblis dari klan laut. Binatang iblis dari klan laut. Feng Hao mengerutkan kening. Tampaknya ini agak merepotkan. Laut yang luas adalah medan perang binatang iblis dari klan laut. Selain itu, mereka lebih akrab dengan samudera timur ekstrim daripada kamu. Jangan memprovokasi mereka tanpa alasan. Jika tidak, bahkan jika kamu adalah seorang penguasa, itu akan terjadi. Akan sangat merepotkan. Saat ini, Tianjizi mengungkapkan ekspresi serius. Feng Hao menganggup dan berkata, binatang iblis dari klan laut dibagi berdasarkan ras. Tentu saja, sama seperti berbagai ras di dunia, binatang iblis dari klan laut juga terbagi. Seluruh samudera timur ekstrim adalah wilayah mereka, jadi kamu harus berhati-hati. Mendengar ini, Feng Hao menganggup dan segera menangkupkan tinjunya. Kalau begitu aku akan pergi melaut. Tolong atur kapalnya. 2987 Di bawah bimbingan orang-orang dari klan timur ekstrim, Feng Hao tiba di pantai tanpa hambatan. Namun, kapal yang diberikan kepadanya oleh klan timur ekstrim hanyalah sebuah perahu kecil. Melihat perahu kecil di depannya, Feng Hao tertegun sejenak. Apakah ini lelucon? Mengandalkan perahu kecil ini untuk berlayar ke laut. Apakah kamu bercanda? Namun, Feng Hao tidak mengungkapkan pikirannya. Sebaliknya, dia melangkah maju dan memeriksa perahu kecil itu dengan cermat. Segera, dia menemukan sesuatu yang tidak biasa. Perahu kecil itu terlihat biasa saja, namun kenyataannya sangat tidak biasa. Seluruh tubuhnya berwarna kekuningan, seolah terbuat dari kayu. Namun kenyataannya, itu terbuat dari bahan lain. Itu tampak seperti logam, tetapi tidak seberat logam. Setelah menyentuhnya, Feng Hao mengungkapkan ekspresi yang agak terkejut. Permukaan perahu kayu itu tidak bisa dilihat dengan mata telanjang, tapi dia tahu ada beberapa pola pembatas di perahu kecil itu. Jelas sekali, itu bukanlah barang biasa. Sepertinya aku telah meremehkan klan timur ekstrim. Feng Hao berkata dengan lembut. Segera, orang-orang dari klan timur ekstrim memberi isyarat kepada Feng Hao untuk naik ke perahu dan menyerahkan slip giok kuning kepada Feng Hao. Feng Hao berdiri di atas perahu kayu dan memegang slip giok. Namun, sambil berpikir, ia menemukan bahwa perahu kayu itu sebenarnya berinisiatif untuk menyerang ke depan, dan kecepatannya tidak lambat. Dalam situasi yang tiba-tiba ini, Feng Hao hampir kehilangan keseimbangan dan hampir jatuh ke atas perahu. Segera setelah itu, Feng Hao juga menenangkan diri. Namun, saat ini, dia sudah berada jauh dari pantai, dan perahunya melaju kencang. Sehubungan dengan situasi ini, Feng Hao jelas cukup terkejut. Dia bisa merasakan semacam riak energi dari perahu kecil di bawahnya, mendorong perahu itu untuk bergerak maju. Semua ini karena dia telah mengaktifkan strip giok di tangannya. Sepertinya dia bisa mengendalikan arah perahu melalui jalur batu giok. Perahu kecil itu terus melaju ke depan. Kemanapun melewatinya, air laut akan langsung membentuk gelombang. Hembusan angin laut bertiup membawa aroma khas air laut, membuat Feng Hao langsung rileks. Kini, pemandangan di tepi pantai semakin jauh. Segera, itu menjadi garis paralel yang kabur. Feng Hao juga menggeliat, lalu berbaring di atas perahu. Saat ini, sinar matahari tidak terlalu terik, membuat Feng Hao merasa sedikit malas. Angin laut bertiup, dan Feng Hao pun memanfaatkan waktu ini untuk menikmati momen relaksasi yang langka. Selama periode waktu ini, dia telah mengalami satu demi satu hal dan dia tidak pernah santai. Terlebih lagi, dia tidak berani bersantai. Bagaimanapun, dia memikul ekspektasi banyak orang. Feng Hao sangat jelas bahwa selama dia hadir, tidak akan ada masalah. Jika dia terjatuh, itu adalah masalah yang tidak bisa diubah. Saat ini, Feng Hao sedang melihat Laut Kutub Timur. Di kejauhan tampak Laut Biru tak berbatas. Laut dan langit bagaikan sebuah garis, dan hampir mustahil untuk melihat ujungnya. Kemudian, Feng Hao mengeluarkan surat yang diperolehnya dari Lehuang dan membacanya dengan cermat. Sehubungan dengan catatan Samudera Kutub Timur, surat tersebut sedikit banyak ada kaitannya. Feng Hao tidak tahu apa-apa tentang tempat ini. Terlebih lagi, dikatakan bahwa binatang iblis dari ras laut sangatlah ganas. Ini adalah sesuatu yang harus ekstra hati-hati bagi Feng Hao. Kemudian, Feng Hao juga mengetahui bahwa ada banyak binatang iblis dari ras laut di Samudera Kutub Timur. Terlebih lagi, semakin dalam, semakin kuat pula binatang iblis dari ras laut. Sama seperti para kultifator, binatang iblis dari klan laut juga dibagi ke dalam beberapa tingkatan. Terlebih lagi, berada di Samudera Kutub Timur akan menyebabkan kekuatan bertarung binatang iblis klan laut berlipat ganda. Jika mereka bertemu dengan binatang iblis klan laut yang kuat, bahkan para ahli Soverein State pun akan menjadi ancaman besar. Feng Hao mengetahui bahwa binatang iblis dari ras laut juga dibagi menjadi beberapa wilayah. Ada total empat wilayah, dan empat binatang iblis dari ras laut yang kuat bertanggung jawab atas empat wilayah ini. Katak diok bermata sembilan, naga bercakar lima, gurita bersisik emas, dan ikan iblis tujuh warna. Keempat binatang iblis dari ras laut yang kuat ini menduduki empat wilayah. Namun, ada lebih banyak lagi binatang iblis dari ras laut di bawah mereka, dan jumlah mereka tidak terhitung. Tidak ada catatan tentang budidaya keempat binatang iblis dari ras laut ini. Namun, Feng Hao samar-samar bisa menebak bahwa mereka adalah eksistensi yang bisa berdiri bahu-membahu dengan para ahli Soverein Realem. Terlebih lagi, ini adalah samudera kutub timur, yang tidak diragukan lagi merupakan tempat asal mereka. Jika mereka bertarung langsung, bahkan Feng Hao tidak akan memiliki peluang menang sedikitpun. Saat ini, Feng Hao sedang berdoa agar dia berusaha sebaik mungkin untuk tidak memprovokasi ras binatang iblis dari laut. Jika tidak, ini akan menjadi situasi yang sangat menyusahkan. Tidak banyak catatan tentang ras binatang iblis dari laut, dan hanya disebutkan secara singkat. Namun, Feng Hao tahu bahwa binatang iblis dari ras laut ini memiliki kecerdasan. Samudera kutub timur adalah habitatnya, sama seperti benua penglai. Namun, apa yang Feng Hao tidak sadari adalah, suatu saat, riak akan muncul di lautan luas di belakangnya. Ada bayangan samar yang melayang bersama riak, dan bayangan itu mengikutinya dari jarak yang sangat dekat. Pada jarak ini, Feng Hao tidak bisa merasakannya sama sekali. Namun, pada saat ini, Feng Hao juga tidak mengetahui bahwa ada makhluk aneh yang membuntutinya. Saat ini, Feng Hao terus membaca tentang catatan Pulau Kegelapan. Catatan tulisan tangan yang diberikan Lehuang kepadanya dengan jelas menyatakan bagaimana menemukan Pulau Kegelapan. Pulau Kegelapan adalah tempat yang sangat menakutkan, bahkan bagi ras binatang iblis dari laut. Namun, Pulau Gelap tidaklah tetap, dan terus-menerus hanyut di samudera kutub timur. Satu hal yang pasti, Pulau Gelap akan muncul di sebelah timur samudera kutub timur setiap malam bulan Purnama, dan jarak antara keduanya sangat pendek. Ini adalah sebuah petunjuk. Dengan kata lain, hanya ada satu cara bagi Feng Hao untuk mencapai Pulau Kegelapan, yaitu mencapai sisi timur samudera kutub timur pada malam bulan Purnama. Hanya dengan begitu dia bisa menemukan Pulau Kegelapan. Aneh, apa yang ada di sisi timur samudera kutub timur? Feng Hao bergumam pada dirinya sendiri. Namun, dia tidak ragu-ragu. Setelah mengetahui arahnya, dia langsung menuju ke timur. Segera, Feng Hao meningkatkan kecepatannya. Ini karena dia ingat bahwa dua malam bulan Purnama setiap bulan sepertinya terjadi empat hari kemudian. Dengan kata lain, dia harus mencapai tempat itu setelah empat hari. Kalau tidak, dia harus menunggu setengah bulan lagi sebelum bisa menemukan Pulau Kegelapan lagi. 2988 Waktu berlalu tanpa disadari. Dua hari telah berlalu sejak Feng Hao pergi melaut. Lautan kutub timur sangat luas. Meskipun Feng Hao telah melaju selama dua hari terakhir, yang bisa dia lihat hanyalah hamparan laut. Laut dan langit sama. Bahkan lingkungan sekitarnya pun sama. Tidak ada perbedaan. Awalnya, Feng Hao merasa cukup segar. Namun setelah melihatnya selama dua hari penuh, ia pun merasa lelah. Namun, dia juga paham bahwa dia belum mencapai tujuan. Kapan saya bisa mencapai tujuan? Namun, Feng Hao juga menghela nafas panjang. Saat ini, tujuannya adalah langsung menuju ke timur. Sepanjang perjalanan suasana tenang dan damai. Yang mengejutkannya adalah dia tidak bertemu dengan binatang iblis ras laut. Secara logika, dia saat ini tidak berada di pinggiran samudera kutub timur. Seharusnya ada beberapa binatang iblis ras laut. Namun, Feng Hao tidak menemuinya sama sekali. Inilah yang membuatnya merasa hal itu tidak terbayangkan. Ledakan. Namun, pada saat ini, suara guntur tiba-tiba bergema di langit. Ini benar-benar memecah kesunyian wilayah ini dan langit berangsur-angsur menjadi gelap. Feng Hao mengangkat kepalanya dan melihat ke langit. Segera setelah itu, dia mengerutkan kening. Cuaca di permukaan laut paling sulit diprediksi. Tampaknya badai akan segera datang. Jika itu hanya badai sederhana, maka Feng Hao tidak akan terlalu khawatir. Namun, jika terjadi badai, maka dia harus lebih berhati-hati. Kekuatan alam di dunia adalah yang paling menakutkan. Meskipun Feng Hao memiliki budidaya penguasa, dia benar-benar tidak bisa mengabaikannya. Bagaimanapun, tidak peduli seberapa kuat seseorang, dia tidak bisa melawan seluruh dunia. Badai yang dibawa oleh laut bisa dikatakan sangat mengerikan. Meski perahu kecil ini cukup unik, Feng Hao tidak yakin perahu kecil ini mampu menahan badai yang mengerikan itu. Jika tidak bisa, maka nasibnya akan sedikit sengsara. Langit berubah dengan sangat cepat. Dalam waktu singkat, keadaan menjadi gelap gulita. Diirini suara guntur, hembusan angin bertiup. Melihat adegan ini, hati Feng Hao menjadi berat. Ia hanya bisa berdoa dalam hati agar ini hanyalah badai biasa. Namun, hal itu tidak berjalan sesuai harapannya. Setelah sekitar satu jam, hembusan angin semakin kencang. Bahkan ada gelombang setinggi 3 hingga 4 meter yang menerjang hingga menyebabkan perahu kecil tersebut terus tenggelam. Sepertinya itu bisa dihancurkan kapan saja. Namun saat ini, perahu kecil tersebut tiba-tiba mengalami beberapa perubahan. Segera, pola-pola pada perahu kecil yang tidak mudah dilihat itu segera meletus dengan cahaya yang kuat dalam sekejap. Pada saat yang sama, Feng Hao juga melihat seluruh perahu kecil itu memancarkan cahaya yang menyengat. Hal ini segera membentuk penghalang. Betapapun dahsyatnya badai di luar, hal itu tidak mempengaruhi perahu kecil itu sama sekali. Melihat pemandangan ini, sudut mulut Feng Hao sedikit terangkat. Sepertinya dia terlalu khawatir, karena perahu kecil ini memungkinkannya menyeberangi Samudera Kutub Timur, bagaimana mungkin benda itu bisa menjadi benda biasa. Saat ini, situasi tiba-tiba menjadi optimis. Setidaknya bagi Feng Hao, badai di Samudera Kutub Timur tampaknya tidak terlalu menimbulkan ancaman baginya untuk saat ini. Namun, Feng Hao segera menyadari bahwa sepertinya dia bahagia terlalu dini. Itu karena, seiring berjalannya waktu, angin kencang menjadi semakin kuat. Peraungan guntur yang gemilang segera mengoyak dunia gelap ini. Tanpa ragu-ragu, angin kencang dan badai melanda hampir pada saat yang bersamaan. Badai tersebut seakan mampu menghancurkan seluruh Samudera Kutub Timur. Pada saat ini, hal itu menyebabkan pikiran Feng Hao menjadi gugup lagi. Meski ada perahu kecil, dalam menghadapi badai yang begitu dahsyat, dia benar-benar tidak tahu apakah perahu itu bisa menahan badai tersebut. Tanpa ragu-ragu, Feng Hao juga mengaktifkan energinya sendiri dan mulai menuangkannya perlahan ke dalam perahu kecil. Segera, cahaya yang dipancarkan perahu kecil itu menjadi semakin cemerlang. Namun, pada saat ini, perahu kecil yang memancarkan cahaya ilahi itu seperti lampu terang di tengah badai petir ini. Xiao Yan menghirup udara dalam-dalam. Karena energinya yang mengalir, perahu kecil itu jelas menjadi lebih tenang. Bahkan dengan energi Feng Hao yang mengalir deras, tidak ada jaminan bahwa ia akan mampu bertahan dari badai kali ini. Namun, apa yang Feng Hao tidak sadari adalah bahwa dalam kegelapan di mana angin dan hujan saling terkait, aura tidak jelas yang tak terhitung jumlahnya telah muncul satu demi satu di sekelilingnya. Namun, karena lingkungannya terlalu buruk, Feng Hao tidak dapat merasakannya sama sekali. Badai ini jelas berlangsung lama. Setelah menstabilkan situasi perahu kecil, Feng Hao tidak berani bersantai sama sekali. Setidaknya, dia harus selamat dari krisis saat ini. Dunia ini masih dipenuhi guntur dan kilat. Tidak diketahui kapan badai ini akan berakhir. Perahu kecil yang ditumpangi Feng Hao terus-menerus terombang ambing. Namun, setiap kali menghadapi gelombang yang lebih besar, kapal kecil tersebut tidak dapat terbalik. Ini membuat Feng Hao merasa lebih nyaman. Ia harus mengakui bahwa perahu kecil ini memang merupakan benda yang aneh. Pembatasan yang dikandungnya mengandung kemampuan unik yang dapat menahan badai. Namun, rasa bahaya melintas di hati Feng Hao. Segera, dia berdiri. Meski perahu kecil itu terapung, namun tetap tak mampu menggerakkan tubuhnya. Dia perlahan mengamati sekelilingnya. Selain ombak yang terus meningkat, tidak ada yang lain. Lingkungannya gelap gulita. Namun, intuisi Feng Hao memberitahunya bahwa sepertinya ada bahaya dalam kegelapan ini. Binatang Iblis Ras Laut ya. Segera, Feng Hao juga bergumam pada dirinya sendiri. Ada beberapa kecurigaan di hatinya. Meskipun dia tidak bisa merasakan aura apapun, dia tahu bahwa rasa bahaya di hatinya tidak akan muncul tanpa peringatan apapun. Satu-satunya penjelasan adalah bahwa dia sepertinya telah bertemu dengan binatang Iblis Ras Laut ini. Baginya, binatang Iblis Ras Laut adalah ancaman terbesar di samudera Kutub Timur. Berdengung. Namun, tepat pada saat ini, cahaya perak yang cemerlang tiba-tiba muncul di permukaan laut yang berisik. Ini adalah cahaya petir dari sembilan langit. Namun, murid Feng Hao tiba-tiba menyusut. Kedua tangannya langsung terulur saat kekuatan dahsyat berkumpul dari tangannya. Monster macam apa itu? Cepat tunjukkan dirimu. 2.989 Dalam kegelapan, cahaya menyilaukan tiba-tiba muncul, disertai aura tajam. Bersenandung. Segera, Feng Hao dengan lembut berteriak, dan cahaya ilahi yang menyilaukan muncul dari tangannya. Tiba-tiba ia berubah menjadi pedang tajam, dan langsung menebas udara. Cila. Suara samar tiba-tiba terdengar di udara. Itu masih berupa kegelapan. Meskipun serangan Feng Hao telah mengeluarkan cahaya yang terang dan cemerlang, itu tidak ada gunanya. Feng Hao hanya bisa mengandalkan cahaya-cahaya ilahi ini untuk secara samar-samar melihat sosok yang sangat menyeramkan yang melintas dan menghilang. Serangannya telah mencapai angka itu. Namun, dia tidak bisa melihat dengan jelas makhluk seperti apa sosok itu. Ledakan. Pada saat ini, suara gemuruh terdengar, dan kilat perak tiba-tiba melintas di langit. Petir ini bahkan lebih besar dari yang pernah muncul sebelumnya. Namun, dengan cahaya sesaat yang dibawa oleh petir ini, Feng Hao dapat langsung melihat situasi di sekitarnya dalam sekejap. Sepasang mata yang tak terhitung jumlahnya berkedip-kedip dengan kilatan yang tidak menyenangkan saat mereka melayang di permukaan laut. Namun, semua orang ini sangat mengerikan dan kejam. Sekali melihat dan orang akan tahu bahwa mereka bukanlah makhluk biasa. Setelah kilat berlalu, lingkungan sekitar kembali menjadi gelap. Namun, ekspresi Feng Hao menjadi gelap. Dia telah menduga bahwa ada binatang iblis klan laut di sekitarnya, tapi dia tidak menyangka akan ada begitu banyak binatang iblis klan laut di sekitarnya. Situasi ini tidak optimis. Feng Hao sedikit mengangkat kepalanya dan menatap ke langit. Badai tampaknya tidak akan berakhir begitu cepat, dan akan terus berlanjut selama jangka waktu tertentu. Namun, binatang iblis klan laut ini sebenarnya memanfaatkan kesempatan ini untuk menyerangnya. Jelas sekali, ini bukanlah hal yang baik. Namun, pada saat ini, binatang iblis klan laut ini tidak bisa lagi menahan diri, dan satu demi satu, mereka memperlihatkan taring mengerikan mereka dari kegelapan. Pu-pu-pu. Suara percikan air terdengar saat binatang iblis suku laut bergerak dan menyerang perahu tempat Feng Hao berada. Namun, ketika Feng Hao ingin bergerak, dia menyadari bahwa binatang iblis dari klan laut tidak dapat menghancurkan pertahanan kapal. Lagi pula, perahu itu juga mengandung batasan. Meskipun energi yang terkandung dalam serangan binatang iblis klan laut tidak lemah, namun masih kurang jika mereka ingin menyerang Feng Hao. Mengambil napas dalam-dalam, Feng Hao mengepalkan tangannya dengan erat. Lapisan cahaya ilahi sembilan warna tiba-tiba muncul, seperti nyala api di kegelapan, menerangi sekeliling. Melihat sekeliling, Feng Hao mengerutkan alisnya. Sekarang, perahu itu tidak bisa bergerak maju sama sekali karena binatang iblis dari klan laut telah menyegel sekelilingnya, sehingga mustahil bagi perahu itu untuk bergerak. Jika kamu menghalangi jalanku, mati. Kilatan ganas melintas di mata Feng Hao. Karena binatang iblis dari klan laut ini keluar untuk menghentikannya, dia tidak akan menunjukkan belas kasihan. Dia akan langsung membunuh mereka, meskipun itu mungkin. Cahaya ilahi sembilan warna tiba-tiba meledak seperti cahaya ilahi yang menyilaukan, disertai gelombang riak energi yang sangat menakutkan. Binatang iblis dari klan laut ini melompat keluar dari permukaan laut dalam upaya untuk mendobrak batasan perahu. Namun, pembatasan perahu itu pada awalnya sangat kuat, sehingga mustahil bagi mereka untuk menghancurkannya. Terlebih lagi, serangan Feng Hao sangat tajam. Setiap kali cahaya ilahi sembilan warna menghentam binatang iblis klan laut, tubuh binatang iblis klan laut akan terbelah menjadi dua. Dalam kegelapan badai, tubuh binatang iblis klan laut dibubarkan oleh serangan Feng Hao. Bau busuk menyebar di sekitarnya. Bahkan dengan pembatasan tersebut, Feng Hao masih bisa mencium bau darah binatang iblis klan laut. Baunya sangat busuk. Namun, pemandangan yang lebih buruk muncul. Ketika binatang iblis dari klan laut mati satu demi satu, hal itu tidak membuat binatang iblis dari klan laut mundur. Sebaliknya, hal itu misifat ganas mereka. Gelombang demi gelombang, mereka terus menyerang seolah tidak takut mati. Menghadapi pemandangan seperti itu, Feng Hao tentu saja tidak akan menunjukkan belas kasihan. Sebab, dia belum mengetahui sampai kapan pembatasan perahu itu bisa berlangsung. Binatang iblis klan laut di sekitarnya tidak ada habisnya. Dia harus melakukan yang terbaik untuk membunuh binatang iblis dari klan laut ini. Hanya dengan melakukan itu, dia akan mampu menahan badai. Alasan mengapa binatang iblis klan laut tidak menyerang lebih awal mungkin terkait dengan badai. Oleh karena itu, Feng Hao segera berpikir bahwa selama dia bisa bertahan sampai badai berlalu, situasinya akan jauh lebih baik. Binatang iblis dari klan laut ini tentu saja tidak akan menjadi ancaman. Namun, meski prediksi Feng Hao benar, itu tidak akan mudah. Dua jam, empat jam, enam jam. Sangat cepat, delapan jam telah berlalu. Dalam delapan jam ini, Feng Hao tidak tahu berapa banyak binatang iblis klan laut yang telah dia bunuh. Namun, dia tidak berhenti. Setiap kali serangannya mendarat, binatang iblis dari klan laut akan mati. Adapun pembatasan perahu kecil sepertinya sudah mencapai batasnya. Lapisan cahaya ilahi kabur yang muncul ke permukaan juga menjadi lebih redup. Bahkan dengan energi Feng Hao yang mengalir ke dalamnya, itu tidak berguna. Menghirup udara dalam-dalam, Feng Hao melirik sekelilingnya. Wajahnya yang dipenuhi kelelahan, tanpa sadar menampakkan ekspresi gembira. Ini karena dia bisa merasakan angin dan hujan di sekitarnya sepertinya sudah berhenti. Badai berangsur-angsur berhenti, begitu pula hujan. Saat angin dan hujan berhenti, lapisan awan gelap yang menutupi cakra wala pun perlahan terkoyak. Cahaya kabur menembus lapisan awan gelap dan sekali lagi menyinari wajah Feng Hao. Akhirnya berhenti. Feng Hao menghela napas lega. Namun, seperti yang dia duga, terjadi perubahan besar pada situasi di sekitarnya. Itu karena binatang iblis dari klan laut, yang menyerang terus-menerus beberapa saat yang lalu, tiba-tiba menjadi tenang. Tak satu pun dari binatang iblis klan laut menyerang lagi. Namun, Feng Hao melihat sekeliling dan mau tidak mau menghirup udara dingin. Laut di sekitarnya sudah berlumuran lapisan darah. Itu adalah darah binatang iblis dari klan laut. Binatang iblis dari klan laut yang dia bunuh telah benar-benar mewarnai laut menjadi merah. Namun, mayat binatang iblis klan laut mengambang di laut berwarna merah darah. Melihat mayat-mayat ini, Feng Hao juga merasakan gelombang rasa jijik. Mengangkat matanya dan melihat ke atas, hampir semuanya adalah mayat. Segera, rasa dingin menggigil di punggungnya. Ia segera menghimbau agar perahu tersebut menerobos lapisan lautan darah dan langsung meninggalkan kawasan tersebut. Perahu kecil itu masih terapung di lautan tak berbatas. Setelah lolos dari badai, terlihat jelas bahwa perahu tersebut tidak dapat lagi mempertahankan kecepatan aslinya. Setelah mengalami serangan dari binatang iblis spesies ke lautan dan badai, energi di dalam kapal jelas telah melemah. Bahkan jika Feng Hao menuangkan energinya ke dalam perahu, dia hanya bisa mempertahankan pengoperasian normal perahu tersebut. Setelah gelombang binatang iblis dari spesies oseanik, pembatasan pada kapal jelas mengalami kerusakan. Jika Feng Hao sudah tenang dan memperbaiki batasannya, dia mungkin bisa mengembalikan perahu ke keadaan semula. Namun, bagi Feng Hao, waktu adalah hal yang paling penting. Selama perahunya masih bisa melaju, itu sudah cukup. Setelah dua hari berlayar jarak jauh, Feng Hao telah bergerak ke arah timur di laut paling timur. Feng Hao berdiri di atas perahu kecil dan mengangkat kepalanya untuk melihat ke langit. Dia sedang berpikir dalam hatinya. Empat hari telah berlalu. Kalau begitu, malam ini akan menjadi malam dengan bulan purnama. Apakah dia benar-benar bisa menemukan pulau kegelapan? Mengambil nafas dalam-dalam, Feng Hao tidak yakin. Dia hanya bisa mengandalkan intuisinya dan terus melakukan perjalanan ke timur. Tirai malam dengan cepat turun. Hari berlalu dengan sangat cepat. Namun, Feng Hao akhirnya menunggu datangnya malam. Dia mengangkat kepalanya dan menatap langit malam yang semakin gelap, diam-diam menunggu bulan cerah terbit. Namun, seolah membuktikan bahwa malam ini berbeda, seluruh lautan sangat sunyi. Seolah-olah itu adalah kawasan terlarang yang telah ditinggalkan selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Bahkan beberapa makhluk di lautan benar-benar diam, apalagi binatang iblis dari spesies oseanik. Setelah menunggu beberapa saat, Feng Hao tiba-tiba mengangkat kepalanya dan mengeluarkan sehelai kain dari cincin penyimpanannya. Ini adalah barang yang diberikan Tianjizi padanya sebelumnya. Itu bisa digunakan untuk menggantikan loh batu yang ditinggalkan oleh hierark pangu di Pulau Kegelapan. Pada saat ini, pengintai ini mulai mengeluarkan fluktuasi energi yang samar. Ini sangat berbeda dari sebelumnya. Jelas, Feng Hao juga merasakan hal ini. Dia tanpa sadar merenung dalam hatinya. Mungkinkah dia sudah sangat dekat dengan Pulau Kegelapan? Jika tidak, tidak akan ada fluktuasi energi apapun yang berasal dari benda ini. Jelas sekali, dia akan mencapai tujuannya. Ketika dia berpikir bahwa dia akan mencapai Pulau Kegelapan, Feng Hao menarik nafas dalam-dalam dan mulai berhati-hati di dalam hatinya. Tentu saja tidak perlu menjelaskan betapa berbahayanya Pulau Kegelapan. Apalagi ada ahli seperti Mol Wotian di pulau itu. Jika dia lengah sedikit saja, kemungkinan besar dia akan menghadapi situasi yang sangat menyusahkan. Permukaan laut tenang dan sunyi tiada taraf. Bulan yang cerah telah muncul di langit. Malam ini adalah malam bulan purnama. Namun, terangnya bulan terpantul di permukaan lautan, membuatnya tampak dingin dan suram. Feng Hao menunggu. Setelah jangka waktu yang tidak diketahui, pupil matanya menyusut sejenak. Akhirnya, sosok hitam buram muncul di hadapannya. Pada saat ini, toples di tangannya juga mengeluarkan fluktuasi energi yang lebih kuat, seolah-olah mengumumkan bahwa ada sesuatu yang mendekat. Pulau Kegelapan ya. Feng Hao menarik nafas dalam-dalam, dan segera setelah itu, dia menyimpan toples itu. Baginya, ini sudah menjadi tujuannya. Siluet hitam di kejauhan sangat buram. Namun, karena kecepatan perahu kecil itu tidak lambat, maka ia segera mendekat. Baru pada saat inilah Yeqing melihat dengan jelas bahwa itu adalah sebuah pulau. Saat ini, dia juga memahami bahwa bukan hanya perahu kecilnya yang bergerak, tetapi pulaunya juga ikut bergerak. Kalau tidak, mereka tidak akan bertemu secepat itu. Pulau itu tampaknya tidak besar. Namun, karena kegelapan malam, Feng Hao tidak dapat melihat apapun. Dia hanya bisa melihat garis besarnya saja. Terbukti, inilah pulau kegelapan yang selama ini dia cari. Itu karena saat dia mendekati pulau itu, aura familiarnya membuat hatinya sedikit bersemangat. Segera, perahu kecil itu dengan cepat mendekati pulau kegelapan. Namun, pada saat ini, Feng Hao menemukan bahwa ketika ada jarak tertentu antara dia dan pulau kegelapan, perahu kecilnya tidak dapat terus melaju. Sebaliknya, kekuatan takasat mata telah muncul dan dengan cepat memaksa perahu kecil itu mundur. Situasi saat ini tidak optimis. Pulau kegelapan masih berkembang pesat. Namun, perahu kecil itu terus-menerus dipaksa mundur oleh kekuatan pulau kegelapan. Setelah melihat adegan ini, Feng Hao tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening. Apa yang sedang terjadi? Segera setelah itu, rasa ilahinya menyebar. Sesaat kemudian, dia membuka matanya dan menunjukkan ekspresi serius. Itu karena ada batasan yang sangat kuat di pulau kegelapan. Tidak hanya ada satu batasan, tapi banyak batasan. Apalagi semuanya saling berhubungan. Terlebih lagi, semuanya adalah batasan yang tidak dapat dia pahami saat ini. Kemungkinan besar ini adalah teknik yang ditinggalkan oleh Dewa Pangu. Pembatasan ini sangat menakutkan. Bagaimana malah Heaven bisa kembali? Feng Hao tidak bisa menahan diri untuk tidak bergumam pada dirinya sendiri. Tentu saja, situasi saat ini tidak optimis. Itu karena perahu kecil itu akan terus bergerak mundur jika dipaksa oleh kekuatan pulau kegelapan. Terlebih lagi, mustahil baginya untuk mengendalikan perahu kecil itu. Situasi saat ini, dengan menggunakan analogi sederhana, adalah bahwa pembatasan pulau gelap telah membentuk domain yang sangat besar. Namun, tak seorang pun di domain ini bisa mendekati pulau gelap, dan mereka juga tidak bisa membebaskan diri lagi. Mereka hanya bisa terus berputar-putar di domain ini. Melihat pulau kegelapan berada tepat di depannya, tapi tidak ada cara untuk memasukinya. Feng Hao agak cemas di dalam hatinya. Dia mencoba memikirkan cara untuk memasuki pulau kegelapan melalui pembatasan. Namun, itu sia-sia. Pembatasan di seluruh pulau kegelapan terbentuk secara alami. Apalagi keduanya saling berhubungan dan tidak dapat diputus. Bahkan bisa dikatakan bahwa dengan budidaya Feng Hao saat ini, dia tidak dapat melanggar batasan ini. Itu karena dia tidak bisa memahami pembentukan batasan tersebut. Itu adalah kekuatan yang tidak dapat dihubungi oleh pakar Soverein Realem. Kemampuan ilahi Dewa Pangu memang sesuatu yang tidak dapat dipahami oleh orang biasa. Feng Hao tersenyum pahit dan menggelengkan kepalanya. Tidak ada yang bisa dia lakukan mengenai hal itu. Namun, sebuah pemikiran terlintas di hatinya. Pembatasan ini ditinggalkan oleh Dewa Pangu. Oleh karena itu, Mutiara Jiwa seharusnya bisa mengizinkannya memasuki Pulau Kegelapan.